Halo pemirsa youtube masih bersama kami di saluran kesayangan anda yaitu tutorial gorden ini adalah selembar kain gorden lebarnya adalah 90 cm ini adalah 90 cm kemudian tingginya ini adalah 65 cm kemudian tingginya bagian kanan sama 65 cm oke ini adalah dalam ukuran cm kemudian lihatlah perhatikan tangan saya untuk anda potong menjadi dua bagian garis terlebih dahulu supaya cara memotong gorden ini lancar dan lurus potong saja perhatikan tangan saya untuk anda seperti ini potong dengan lurus menggunakan gunting yang tajam lihatlah saya akan membuat dua warna kemudian saya lihatkan lagi ini adalah 65 cm bagian kiri kemudian bagian kanan 65 cm dan bagian bawah ini adalah 90 cm dan bagian atas ini adalah 90 cm kemudian lihatlah perhatikan tangan saya untuk anda lipat saja seperti ini oke kemudian ini juga nah ada dua bagian ya yang harus anda ketahui kemudian saya akan memutar bagian ini lihatlah perhatikan tangan saya untuk anda kemudian seperti ini ya berbentuk segitiga secara berlawanan kemudian kemudian lihatlah lihatlah saya akan memberikan tanda bagian atas kemudian lihatlah perhatikan tangan saya untuk anda bagian ini adalah tandanya yaitu 20 cm bagian awal lihatlah ini adalah 20 cm kemudian ini adalah 20 cm kemudian ini adalah 20 cm kemudian ini adalah 20 cm dan ini adalah sisanya 10 cm lihatlah perhatikan tangan saya untuk anda lihat tanda ini saya akan memperjelas garis garis yang sudah ada perhatikan tangan saya untuk anda ini adalah bentuk dari tirai lipat saja kemudian lipat saja dan beri jarak ini adalah 3 cm dan beri jarak ini adalah 3 cm lipat saja kemudian lipat saja beginilah hasil sementara jahit bagian atas kemudian ini juga lipat saja lipat saja lipat saja dan lipat saja dan lipat saja beri jarak yaitu 3 cm bagian ini oke perhatikan tangan saya untuk anda saya akan memperlihatkan gorden untuk anda lipatan bagian ini oke bagian ini adalah lipatan berjarak 3 cm perhatikan tangan saya untuk anda kemudian bagian 3 cm ini adalah yang harus anda ketahui jaraknya dari lipatan ini beri tanda beri tanda yang sangat sederhana yaitu menggunakan jarum oke lihatlah saya akan memberikan tanda menggunakan jarum tanda ini sebagai lipatan yang akan dijahit yaitu menggunakan ukuran 3 cm lihatlah perhatikan tangan saya untuk anda seperti yang anda lihat anda harus mempelajari tutorial gorden ini supaya anda bisa membuatnya kemudian ini adalah ukurannya berdasarkan ukuran 3 cm ini saya akan membuat gorden lihatlah ini adalah ukuran yang akan dibuat nantinya perhatikan saja ukuran ini akan dijahit sesuai yang sudah saya garis atau saya beri tanda perhatikan tangan saya untuk anda kemudian setelah diberi jarum sebagai tandanya saya akan memperlihatkan jarum yang sudah ditandai oke kira-kira seperti itu ya ini adalah bentuk dari tirai yang akan saya jahit perhatikan tangan saya untuk anda ini adalah telinga kiri dan telinga kanan akan saya buat untuk anda semua oke lihatlah bagian kanan adalah bagian ini kemudian ini adalah bagian kiri secara berlawanan warna antara keduanya oke lihatlah kemudian saya akan menjahit bagian ini oke seperti bagian kanan yaitu bagian kiri lihatlah kemudian ini adalah bagian kanannya kemudian bagian kiri ini itu adalah bagiannya seperti itulah akan saya jahit bentuk lipatan yaitu kuping kiri dan kuping kanan dan ini adalah bentuknya bagian kiri dan bagian kanan perhatikan tangan saya untuk anda oke itu adalah bentuknya bentuk sementara tirai yang akan dibuat ini adalah tirai kecil biasanya dipakai untuk sebuah kamar kemudian tirai ini akan di buat gelombang yaitu gelombang gorden seperti itu ya perhatikan tangan saya untuk anda saya akan membuat gelombang gorden kira-kira seperti itu bentuknya dan ini adalah variasi kemudian saya akan menyatukan bagian ini ke bagian kiri dan bagian kanan saya satukan ke bagian kanan kemudian ini adalah bentuk sementara kira-kira gambaran gorden yang akan dibuat seperti itu ya bergelombang gelombang kemudian akan dibentuk suatu gorden yang cantik nantinya dan cara membuat gorden seperti ini sudah ada lengkapnya di playlist tutorial gorden silahkan lihat oke kemudian saya rasa untuk anda bisa mempelajari tutorial gorden ini dengan maksimal dengan menonton video saya dari awal hingga akhir begitulah videonya akan saya buat kemudian hasilnya akan menjadi seperti itu oke kira-kira itu bentuknya terima kasih jangan lupa untuk klik tombol subscribe and like video kami salam tutorial gorden salam tutorial gorden selamat menikmati